Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Wil dan Adam di channel youtube nya Wilka Fashion TV oke di video kali ini saya akan membuat insole untuk sandal atau sepatu flat seperti ini contohnya nah ini yang udah jadi ya nah seperti ini nah sebelum kita mulai saya mau mengenalkan dulu nih bagian-bagiannya yang pertama itu dari sini dulu mungkin ya ini ada tamsin tamsin ini ada besi besi ini tuh yang biasanya yang lokal karena buat flat itu gak perlu yang bagus-bagus yang penting dia bisa membentuk membentuk si untuk bawahnya nah ini juga macem-macem ya tamsin kayak gini nih ada yang lokal terus ada yang baja ada yang lebih kuat juga ada yang ini mah kalau ini kan gampang ya digini-giniin jadi ini yang biasa untuk flat nah kalau untuk yang tinggi tentunya kalian harus menggunakan yang kuat ya biar dia gak patah ya nah terus ini ada tekson ya tekson ya ini saya pakai yang ukuran 1,25 mili ya sebenarnya kalian mau pakai yang 1 mili atau lebih tipis atau lebih tebal itu bisa juga sih tapi nantinya ya akan mempengaruhi itu kualitas ya nah sebenarnya ini juga bisa diganti kalau kalian misalkan pengen bikin sendal atau sepatu yang murah ya ini bisa diganti dengan kertas karton gitu ya atau dengan kertas duplek ya bukan karton kertas duplek ada itu bisa pakai itu terus ada yang kertas apa tuh yang kuning ya gak tau saya gak tau namanya ya karena emang gak pernah pakai itu murah dia perlembarnya itu sekitar 3 ribuan atau 4 ribuan gitu ya yang kayak gitu kalau yang gini kan perlembarnya ya lumayan lah ada harganya gitu ya nah kemudian ini ada spons ya spons ini saya pakai yang 3 mili ya karena biar empuk nah kalian juga bisa sih yang pakai yang 2 mili atau yang lebih tebal juga biar lebih empuk ya itu bisa juga tapi ya budgetnya disesuaikan gitu ya kalau pengen lebih bagus misalkan mau yang 4 mili silahkan atau mau ah saya mau yang 2 mili silahkan dan kualitasnya ini ada yang super ini yang super ya ini yang super jadi dia tuh lebih cepat dan lebih empuk lebih cepat ngembangnya gitu kalau misalkan diginiin nah ini jadi gak ada bekasnya kalau yang biasa tuh kalau yang bukan super dia diginiin tuh biasanya agak lama gitu ya ada tuh kayak kuku gitu agak lama dia naiknya kalau yang biasa terus empuknya juga beda gitu ya kalau yang biasa emang harganya juga jauh lah kalau yang biasa tuh sekitar 10 ribu sampai 15 ribu lah yang 2 mili kalau yang 3 mili itu sekitar 20 ribuan ya kalau yang ini tuh bisa sampai 2 kali lipatnya lebih 2 kali lipat lebih lah ya yang ini nah kemudian disini saya ada lem lem sama kuas buat mengulas lem ke bagian ini kemudian disini ada pisau ya ini pisau buat pola ya buat polanya ini beda bentuk ini saya mau bikin yang lebih lancip oke sekarang kita mulai ya pertama-tama kita akan lem dulu ini ya dua-duanya yang ini udah beres sponsnya sekarang kita tinggal teksturnya ya kita kepinggirin dulu yang ini masuk nah ya kita lem nah setelah dilem dua-duanya kita tunggu sampai kering ya sambil nunggu kering saya mau makan dulu kalian juga nanti kalau misalkan sambil nunggu kering bisa mau sambil makan mau atau misalkan mau kemana dulu ya sambil nunggu kering asal jangan 2 tahun aja ya nunggunya kelamaan nanti keburu gak nempel oke saya tinggal makan dulu oke sekarang udah saya tinggalin ini sekitar 10 menitan jangan terlalu lama ya karena nanti bisa terlalu kering ini sekitar 10 menitan udah saya tinggalin sekarang kita tempel oke setelah ditempel kayak gini ya nah kalian kalau misalkan mau manual itu bisa dipola dulu misalkan ini pola gini dipola terus digunting ya nah kalau saya ini mau dipon ya ini udah ada pisaunya sekarang kita mulai pon yuk 5 5 6 6 6 6 9 9 10 oke disini kita udah beres ya udah terbentuk jadi install seperti ini sekarang kita tinggal menambahkan tamsin ya tinggal ini tamsin sekarang kita lem lagi setelah dilem kita tunggu lagi sampai kering oke sekarang udah kering kita akan tempel ya yuk nah sudah tertempel ya untuk hasil yang maksimal kalian bisa dilapis lagi ya ini ditutup lagi menggunakan tekson ya tekson yang lebih tipis ya bisa 0,8 mungkin ya yang lebih tipis hasilnya nanti seperti ini tinggal ditutup sebagian aja setengahnya aja segini tutup tempel udah beres dan ini bisa kalian gunakan untuk membuat sandal atau sepatu flat ya seperti ini ini yang di depan ya nah seperti ini ini tuh buat model yang kayak gini nah ini buat model ini ya bisa seperti ini ini juga sama cetakannya kalau yang ini beda ya ini beda oke video saya dicukupkan sekian semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax